Aksi cek cok mulut antara petugas Sudin perhubungan dengan seorang juru parkir liar mewarnai razia angkut paksa kendaraan di kawasan Pasar Tasik, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang juru parkir berdali jika sepeda motor yang akan diangkut petugas adalah miliknya. Selalu menggangi setang sepeda motor seorang pemuda ini terus memohon kepada petugas Sudin perhubungan agar kendaraannya tidak diangkut paksa. Petugas yang tidak mudah percaya akhirnya naik pitam. Lantaran sang pemuda yang diketahui seorang juru parkir liar ini tak bisa menunjukkan kelegapan surat kendaraan. Setelah sempat terlibat cek cok mulut, petugas akhirnya mengangkut paksa sepeda motor tersebut karena kedapatan parkir di atas trotoar di kawasan Pasar Tasik, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peneripan dilanjutkan dengan menindak sejumlah angkutan roda tiga bajai yang tertangkap basah masih nekat manggal di bahu jalan. Sangsi tilang pun harus diterima para sopir bajai lantaran telah melanggar aturan. Nah itu hanya mencari sebuah alasan saja, karena ini dua suatu ketetapan dari kebijakan pemerintah, khususnya Pemda dalam hal ini disuruh, cuman karena dia mengendalikan. Belasan kendaraan roda dua yang berhasil diangkut selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan.